Pada 2004 silam, wilayah paling ujung Sumatera Aceh luluh lantak oleh bencana gempa dan tsunami. Berbagai infrastruktur tidak tersisa dan ribuan orang menjadi korban bencana alam terbesar pada abad ini. Pasca bencana, pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pemulihan kondisi pasca tsunami dengan membentuk badan rehabilitasi dan rekonstruksi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias atau BR Nat Nias. Dalam melaksanakan tugasnya, berbagai arsip bernilai strategis telah diciptakan oleh BR Nat Nias, terutama terkait proses rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga Balai Arsip Stasis dan Tsunami hadir untuk menyelamatkan dan mengelola arsip-arsip tersebut, agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan administrasi, hukum, pertanggung jawaban keuangan, penelitian, teknologi, dan sekaligus bukti pertanggung jawaban nasional. Saat ini, Balai Arsip Stasis dan Tsunami telah melaksanakan kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan arsip tsunami dan arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah pemerintahan Aceh. Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, BAST siap berkomitmen untuk melakukan perubahan melalui pembangunan zona integritas yang berkesinambungan menuju WBK, WBBM, dengan terus menerapkan enam area perubahan, manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, peningkatan kualitas layanan publik. Kami seluruh pegawai BAST telah mendeklarasikan pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM dengan penuh semangat dan ikhlas. Kami siap mendukung serta berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK, WBBM dengan mengedepankan nilai-nilai Andri Improvisial, yaitu integritas profesional, visioner, sinergi, dan akuntabel yang dipadukan dengan semangat bas mantap melayani dengan nyaman, transparan, dan profesional. Untuk memberikan layanan yang responsif kepada masyarakat, BAST telah memberikan kemudahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program sosialisasi kearsipan, serta memberikan informasi kearsipan melalui program-program andalan seperti podbas, blog memori kolektif bangsa, dan berita kearsipan di berbagai platform media sosial dengan memperkenalkan pentingnya arsip bagi masyarakat. Selain itu, demi mempercepat pelayanan kearsipan, registrasi dan konsultasi terkait arsip telah dilakukan secara offline maupun online. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik, BAST menyediakan berbagai fasilitas mutakhir yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengunjung dan pengguna arsip. Kami, Balai Arsip Statis dan Tsunami, siap dan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, yang bersih, dan bebas dari korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!